Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman pecinta budaya Agni Lover teman-teman fannya Mas Akbar dan Mbak Niken Kalindri ini situasi persiapan kita berada di jalan Susar Kediri ini langsung ke alun-alun jadi jalannya satu arah jadi anda yang berada diri langsung saja ya kemudian teman-teman di depan penduduk kawatan ini juga ada kegiatan pasar sudah persiapan mungkin antar Intansi ya namanya hari jadi ya pasti seperti itu ya kemudian kita sudah masuk ke alun-alun teman-teman ini persiapan teropnya dan panggungnya baru ditata lah teman-teman jadi ini panggung itu menghadap ke selatan di utaranya sana belakang panggung SMP Negeri 1 kemudian di sebelah timur itu penduduk kabupaten kemudian di sebelah baratnya lembaga masyarakatan dan mesin agung kabupaten Nganjuk ini situasinya di alun-alun Nganjuk seperti ini jadi kalau teman-teman yang mungkin besok melihat di YouTube bayangkan kalau kita melihat langsung alun-alun Nganjuk seperti ini kalau yang besok datang bisa datang lebih awal sambil duduk-duduk di situasi di alun-alun kemudian bisa membeli makanan atau souvenir di pasar tadi situasi setelah masjid teman-teman kita melihat persiapan itu panggungnya besar sekali tidak sama dengan waktu di SMP 5 karena ini luas ya jadi nanti Mbak Niken mau tiprah tempatnya sangat cukup ya tidak uyel-uyelan ya seperti ini ya ini baru dipasang teman-teman yang jelas semalam pasti sudah selesai kemudian besok dipasang lightningnya lampu yang lampu-lampu ini teropnya baru yang tengah nanti ada sayapnya kiri dan kanan tentunya bagi teman-teman yang mau melihat langsung bisa di kanan bunga atau di belakang biasanya kalau habis limbuan itu para pejabat itu banyak yang nguntur karena memang besok harus mempersiapkan kerja ya ini situasinya teman-teman baru pasang teropnya ya teman-teman bahwa di Nganju itu alun-alunnya seperti ini sama seperti alun-alun yang lain yang jelas juga untuk tempat rekreasi ya karena saya ini masih habis bakrib masih sepi nanti kalau malam rame taman-taman di alun-alun Nganju memang ini baru direnovasi mungkin tiga tahun yang lalu kemudian tempat panggung ini dulu adalah tempat upacara bendera jadi kalau kita upacara bendera disitu tetapi sekarang sudah dipindah kemudian disitu sudah banyak taman-tamannya nggak mungkin kalau untuk upacara lagi nggak cukup ya dulu untuk upacara bendera hari programasi dan hari-hari besar lainnya ini pohon ringin ya pohon ringin yang ada di Nganju seperti biasanya di alun-alun ada pohonnya ringin seperti itu jadi nanti ada sayapnya itu ada sayap kiri kanan nah ini pohon ringinnya ya kemudian tunggu Tugu ya Tugu ya alun-alun ada air mancurnya sudah mulai ada yang jadi duduk-duduk disitu bersama keluarga biasanya untuk anak-anak senang sekali sambil jalan-jalan disana juga ada lapangan basketnya oke teman-teman ya inilah bayangkan bila anda mungkin tidak datang ya seperti inilah situasi alun-alun Nganju yang sempat saya ambil videonya ya untuk laporan kepada anda semua jadi tempatnya luas kalau anda mau nonton langsung yang jelas pasti nyaman ya ya namanya di alun-alun pasti luas kan tidak sama dengan waktu di mana itu suki waras di degalan dan hujan kemudian di SMP 5 kemarin di jalan dengan adanya informasi dari Pak Bupati yang jelas menjadi semakin rame demikian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.